Salam Pancasila, salam penegelkan hukum Sahabat rumah Pancasila, kemarin kita dihebohkan oleh berita yang sangat miris yaitu ada penganiayaan terhadap warga sipil hingga meninggal dunia Warga sipil tersebut yang menjadi korban bernama Imam Dari pengakuan sang ibu, Imam sempat menelpon ibunya dan meminta uang sebesar 50 juta Karena sang ibu tidak memiliki biaya sebesar 50 juta maka ibu tersebut tidak bisa memberikan uang kepada Imam Setelah itu sang ibu menelpon balik Imam tetapi Imam sudah tidak ada kabar dan sampai saat itu Imam tidak ada informasinya lagi Pondam Jaya dalam media online Tirto ID menegaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena adanya faktor ekonomi Nah untuk itu sahabat rumah Pancasila Bagaimana sih tanggapan dari rumah Pancasila terhadap kasus tersebut? Sahabat rumah Pancasila, berdasarkan kronologis tersebut maka ada beberapa pasal dan perbuatan pidana yang dapat dikenakan pada oknum TNI yang melakukan hal tersebut Yang pertama, ia dapat dikenakan ketentuan pasal 38 KUHP yaitu tentang penculikan dengan maksimal pidana 12 tahun Yang kedua, ia dapat dikenakan ketentuan pasal perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana juga maksimal 12 tahun Selain itu, ia juga dapat dikenakan dengan pasal 354 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian yang mana ancaman pidananya adalah maksimal 10 tahun Nah, jika nanti oknum tersebut diadili maka tentunya ia akan dikenakan dengan pasal kumulatif yaitu dan bisa dikenakan dengan ketentuan pasal penculikan perampasan kemerdekaan dan ditambah juga dengan penganiayaan yang menyebabkan dengan kematian Selain itu, di dalam Undang-Undang Pidana Militer oknum tersebut juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan hak-hak tertentu, pemecatan, dan juga tindakan disiplin yang dalam hal ini nantinya yang berwenang menjatuhkan putusan adalah hakim pada pengadilan militer karena berdasarkan kronologis tadi ternyata diketahui bahwa orang yang melakukan kejahatan tadi adalah oknum dari TNI maka di sini pengadilan yang berwenang adalah pengadilan militer bukan pengadilan negeri seperti mana apabila kejahatan dilakukan oleh orang sipil dan tentunya hukum acara yang digunakan juga berbeda dengan hukum acara yang dilakukan atau diterapkan pada pengadilan negeri untuk orang-orang sipil karena di sini pengadilan militer memiliki Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Pengadilan Militer nah jika kita melihat pada kasus tersebut tentunya perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut sangat tidak mencerminkan dari dan tidak sejalan juga dengan tupoksi dari TNI yang ada dalam Undang-Undang Tentara Negara Republik Indonesia di mana tupoksi dari TNI sendiri tentunya menjaga kedaulatan negara kemudian juga melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga apabila ada oknum TNI yang melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilarang di Indonesia maka tentunya hal tersebut sudah otomatis tidak sejalan dengan perintah kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga Pancasila dan yang terakhir sahabat rumah Pancasila apabila terdapat oknum-oknum atau aparat yang mengaku sedang menjalankan tugasnya kemudian justru melakukan hal-hal yang melanggar secara hukum maka tentunya di sini sebagai warga negara sipil yang baik kita wajib untuk melaporkan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib dan selain itu kepada sahabat rumah Pancasila yang apabila di jalan atau dimanapun kemudian dilakukan penangkapan, penahanan yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan dengan prosedur maka sebagai warga negara sipil juga kita wajib untuk bertanya kepada aparat tersebut yang pertama di mana surat tugasnya kemudian apakah ada surat perintah penangkapannya kemudian kita bisa bertanya identitasnya kepada aparat tersebut agar hal-hal seperti kejadian tersebut tidak terulang lagi nah itu tadi sahabat rumah Pancasila penjelasan mengenai kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI semoga informasi dari kami dapat mengedukasi serta memberi informasi untuk sahabat rumah Pancasila dan untuk sahabat rumah Pancasila yang memiliki kasus atau masalah serupa dan ingin berkonsultasi kepada rumah Pancasila maupun mendapat pendampingan hukum dari rumah Pancasila dapat menghubungi nomor di bawah ini untuk itu sahabat rumah Pancasila jangan lupa selalu ikuti channel dari rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati salam Pancasila, salam penegakan hukum selamat menikmati